Kepala SPN Polda Papua, Kombes Pol Taufik Irfan Awaludin mengatakan bahwa saat ini penerimaan Polri sudah ada program Noken dan yang lulus pada program ini khusus anak asli Papua sebanyak 273 orang. Dengan jumlah anak asli Papua yang lulus di program Noken pada tahun ini adalah lebih dari 350 orang. Ia juga menambahkan dengan jumlah yang ada maka Polda Papua juga akan merencanakan di tahun 2021 yang mendatang. Direncanakan akan mendidik anggota baru sebanyak 1000 sampai 1500 orang. Dengan jumlah yang direncanakan Polda Papua ini diharapkan menjadi dua kali lipat kuota penerimaan polisi di tahun 2021 mendatang. Polda Papua rencananya mendidik 1000 sampai 1500. Jadi ditambah dua kali lipat rencananya. Jadi tinggal kami panggung, kita 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 panggung. Pada program Noken ini jumlahnya sudah mencapai 273 orang. Berarti minimal mereka bisa dapat lebih daripada 350 anak Papua untuk tahun ini atau sudah lebih dari 50 persen. Oleh sebab itu, Polda Papua merencanakan di tahun 2021 mendatang, program Noken tersebut nantinya akan mendidik 1000 sampai 1500 anak asli Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jayat TV mengabarkan.